Saudara saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan Kitab Suci dan Renungan Harian, Rabu 28 April 2021. 2021, bacaan pertama, bacaan dari kisah para rasul. Pada waktu itu firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Setelah menyelesaikan tugas pelayanan mereka, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem ke Antioquia. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasu bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoa mereka dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir saman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapak yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapak kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Panggilan Untuk Percaya. Saudara-saudari terkasih, jika kita undur ke belakang, pada masa listrik belum ditemukan, banyak orang berlomba-lomba memburu paus untuk diambil minyaknya. Harga minyak paus begitu mahal sebanding dengan kegunaan dan resiko dalam penampakan paus tersebut. Minyak paus menjadi bahan utama sumber penerangan dikarenakan minyak bumi belum ditemukan dan teknologi pengolahannya pun belum diketahui. Dari peristiwa sejarah ini, kita melihat pada masa itu betapa bergunanya minyak paus yang menjadi sumber penerangan. Manusia menyadari bahwa hidup dalam kegelapan sangat menyulitkan. Cahaya yang memancarkan memudahkan manusia dalam kehidupannya. Saudara-saudari terkasih, bagi kita diberikan pula ala cahaya yang menyinari dan memberi keamanan serta keselamatan bagi kita. Cahaya itu adalah Yesus Kristus yang adalah terang bagi hidup kita. Injil hari ini Tuhan Yesus berkata, Saudara-saudari terkasih, ada orang yang berpikir bahwa dengan beragama Kristen ia pasti selamat. Agama itu menjadi pusat keselamatan. Padahal, keselamatan itu terletak dalam sikap percaya dan penyerahan diri kepada Yesus Kristus. Bacaan Injil kita hari ini dalam Injil Yohanes mengungkapkan bahwa Yesus adalah utusan ala Bapak untuk melaksanakan misi penyelamatannya. Barang siapa percaya kepada Yesus berarti percaya kepada Bapak. Barang siapa melihat Yesus berarti melihat Bapak. Barang siapa mendengarkan Yesus berarti mendengarkan Bapak. Percaya melihat dan mendengarkan menggambarkan respons yang maknanya sama. Yaitu bahwa menerima Yesus berarti menerima Bapak. Saudara-saudari terkasih, tujuan kedatangan Tuhan Yesus sebagai terang adalah untuk melepaskan mereka yang berada di dalam kegelapan. Ia datang untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk menghakimi dunia. Ia datang untuk menyampaikan perintah Bapak karena perintah Bapak adalah hidup yang kekal. Oleh karena itu, orang yang menolak perkataan Tuhan Yesus berarti menolak hidup yang kekal itu. Saudara-saudari terkasih, oleh karena itu, marilah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab dialah terang yang diutus Bapak ke dalam dunia, agar kita tidak hidup lagi dalam kegelapan dan kita memperoleh keselamatan. Sebab hidup dalam terang membuat kita bercahaya dan selalu bersuka cita. Semoga demikian. Amin.